Kebakaran yang menghanguskan 8 rumah dan 5 bedeng 1 ulu Palembang meninggalkan duka bagi para korban kebakaran. Di antaranya Ardani, bapak 3 orang anak yang harus tinggal di tenda darurat seadanya bersama bayi yang baru dilahirkan. Sedangkan istrinya meninggal dunia 1 minggu sebelum terjadinya peristiwa kebakaran di rumahnya. Pasca kebakaran hebat yang melanda kawasan padat penduduk di kelurahan 1 ulu Palembang meninggalkan kerita duka yang mendalam bagi para korban yang harus kehilangan rumah dan harta bendanya setelah api yang berkobar meludeskan 8 rumah dan 5 bedeng pada hari Jumat malam lalu. Untuk bertahan hidup, para korban kebakaran bergotong royong membentangkan terpal membangun tenda darurat sebagai tempat berlindung. Sedangkan para korban lain terlihat mengambil dan mengumpulkan barang-barang sisa kebakaran yang masih bisa digunakan dari kediaman masing-masing. Dari 22 kepala keluarga yang menjadi korban kebakaran, satu orang korban bernama Ardhani yang harus tabah setelah kehilangan rumah dan istrinya. Ardhani, seorang sotir siring atau perahu ini menceritakan jika 1 minggu lalu sebelum terjadinya kebakaran harus rela kehilangan istrinya setelah melahirkan anak perempuan ketiganya. Saat kebakaran melanda, Ardhani langsung berupaya menyelamatkan ketiga anaknya termasuk bayi. Baru dilahirkan. Kini, Ardhani pun harus pasrah dengan keadaan sembari dapat bertahan hidup dan meminta kepada pemerintah agar dapat membangun kembali tempat tinggalnya. Bantuan berupa makanan ringan seperti mie instan dan gula tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Yang terpenting saat ini adalah selimut dan terpal untuk menutupi atap rumahnya dari hujan dan panasnya sengetan matahari. Berapa hari itu baru lahirannya? Berapa hari? Berapa hari? Berapa hari? Pak sudah dapat bantuan belum dari pemerintah? Yang paling harap untuk bantuan itu ada gula-gula itu. Kalau untuk tanah, enggak ada di bulan? Harapan kita, Pak, sebagai? Ya harapannya, Pak, cepat di bangun. Jadi aku bisa keluarga banyak. Asal lagi, duduk di sini kalau. Di sini banyak anak kecil? Lalu banyak bayi. Anak aku yang satu ini yang baru lahir. Kalau rumah aku tinggal itu. Jadi banyak kumpul lagi keluarga kami. Kalau untuk kenangan itu lah, udah hilang. Tidak patah semangat, Ardhani juga ikut mengais-ngais sisa kebakaran untuk mencari barang yang dapat dijual kembali seperti bangkai sepeda dan perabotan dapur lainnya. Sebelumnya dilaporkan pada Jumat malam, diduga karena konsuliting arus pendek listrik sebanyak delapan rumah dan lima bedeng di kawasan Jalan Fakih Usman, Kelurahan 1 Ulu Palembang, hangus terbakar. Beruntung dalam musibah ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian diduga mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter NJ Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV menggabarkan.